bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur umjuan ngaritan dimanapun panjang berada salam ngarit salam musik dari blitar utara lor alhamdulillah dulurku di kesempatan di video kali ini kita berjumpa lagi semoga sedulur semua juga dalam keadaan sehat walafiat lancar rezekinya dan dipermudah segala urusannya lor oke lor jadi di kesempatan di video kali ini saya mau sedikit sharing sama sedulur semua khususnya bagi para peternak desa ini lor yang umumnya peternak sapi breeding atau pelihara indukan yang di ambil anaknya seperti ini lor rata-rata banyak kasus yang saya temui ketika di kandang para sedulur semua peternak sapi breeding itu perdetan itu sering terhambat pertumbuhannya salah satu penyebabnya karena cacingan lor nah disini saya akan sedikit sharing dan kebetulan pagi ini kandangnya belum dibersihkan lor ini mau saya tunjukkan untuk anak dari Induk Sumarijah Boeing 1393 ini kemarin kemarin kita lihat dia itu apa lor masur masur atau diari nah kemudian kita berikan obat ternyata lor nah ternyata dengan kondisinya yang kita lihat sehat tidak menunjukkan gejala apa-apa selain masur itu setelah pemberian obat ternyata keluar cacingnya lor dan ini kita tunjukkan ya lor nah oke lor jadi ini kondisi si Boeing nah dia kelihatan sehat lor sehat matanya jernih bulunya pun juga mengkilat dia aktif tapi ternyata setelah pemberian obat lor ini kita menemukan pagi ini dia basurnya seperti ini lor ini kemudian ternyata dengan tanda-tanda fisik yang sehat basurnya pagi hari ini ternyata keluar ini lor nah ini ada cacingnya lor ini dan tanda-tanda awal tidak menunjukkan dia cacingan yang kusam terus aras-arasen atau males gerak itu tidak lor dia aktif biasa saja cuma basur ternyata ketika dikasih obat cacingnya keluar dan ini yang sering sekali terjadi di peternak kita biasanya pemberian obat cacingnya itu telatur setelah terjadi kasus ada indikasi baru diberikan itu umumnya sehingga menghambat untuk pertumbuhan pedetnya lor semoga saja nanti tumbuh kembangnya ini lancar setelah bersih tidak cacingan lor nah saya sarankan obat cacing pada pedet itu diberikan awal saat sapi mulai mengendus dan menjilati area sekitarnya biasanya itu dua minggu ke atas itu dia sudah mulai untuk menjilati tanah dan lingkungan sekitar itu bisa dianticipasi dengan pemberian obat cacing lor misalkan sedulur semua pakai yang bolus itu bisa diberikan seperempatnya lor ketika diusianya satu bulan kurang lor kenapa kok pedet rawan cacingan karena memang kebiasaannya itu lor kebiasaannya dia yang sering mengendus mengendus terus menjilati tanah dan lingkungan sekitar kandang yang notabene kan kalau kandang biasanya pasti ada gendengan air ada macam-macam tanah dimana disitu pasti ada telur cacing kalau untuk rumput diusia dua minggu itu mungkin baru mulai temil temil atau mulai belajar makan wah es malah malah nyerudukan itu nyeruduk ini malah nah kalur nah ini tak lebuk ini youtube malah menundulan eh eh nah nah jadi sebenarnya kalau obat cacing itu bisa diberikan 3 bulan sekali lor cuma dari teman-teman apa ternak di kampung itu biasanya ketika ngasih obat cacing itu bukan pencegahan tapi pengobatan jadi diberikan setelah ada gejala atau indikasi sapinya cacingan jadi saran saya langkah baiknya kita berikan obat cacing itu ketika belum terjadi jadi 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 pencegahan biar pertumbuhan pedetnya gak macet lor mohon maaf ini karena buat video sentitif dan diganggu sama pedetnya lor nah ini hanya sedikit saran buat sedulur semua semoga saja bermanfaat jadi pentingnya antisipasi pemberian obat cacing bisa dilakukan sebelum sapinya ada indikasi cacingan lor nah nah dia terus ganggu lor nah ini kebetulan masih pagi ya tinggal dulu lor nah ini mengajak bercanda dan kasus ini sering lupa lor biasanya teman-teman wah sapinya lor sehat sapinya lor gak ada ini ternyata setelah dikasih obat cacing bener-bener keluar cacing lor itu banyak kejadian seperti itu wajar ketika anak sapi atau pedetan itu kena cacing lor karena memang ya itu dia sudah kebiasaan untuk jilat-jilat lingkungan sekitar kemudian jilat tanah terus itu lor apa tanah yang ada airnya itu biasa kan sering buat mainan di jilat terus kemudian gak jarang juga diminum ini kemarin saya juga gak menyangka ketika dikasih obat itu cacingnya keluar itu lor saya kira kemarin dia kan sudah mulai mau makan comburan kering pikir saya itu kemarin basurnya diutamakan karena itu tadi aku belum kuat makan comburan kering itu ternyata selain itu juga ada cacingnya lor nah ini habis ini kita mau bersihkan kandang lor buat sedulur semua jangan lupa tetap semangat selalu ngaritnya dulurku semoga usaha ternak sapinya juga diberikan kelancaran oh ya kalau sedulur semua kemarin ada yang tanya untuk induan sumarija apa sudah ibu belum lor belum tapi kemarin untuk sumarija sudah birahi kemungkinan birahi berikutnya nanti baru kita ebay karena ini masih mau saya kasih obat cacing dulu lagi lor karena kalau sudah bunting nanti biasanya kita tidak obat cacing setelah beranak dan juga sebelumnya ini nanti kita obat cacing sampai bersih itu lor oke dulurku mungkin di kesempatan di video kali ini cukup sampai sekian semangat selalu ngaritnya dulurku salam sukses peternak sapi indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat